Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman gudang emas dan perak Wah ini video kali ini ganti nama nih bukan gudang emas seraihan lagi tapi gudang emas dan perak Kenapa saya ganti soalnya saya kadang suka bahas perak gitu jadi ganti aja nama channel jadi gudang emas dan perak Terus instagramnya juga udah saya ganti gudang emas dan perak Jadi teman-teman kalau cari video lagi searchingnya gudang emas dan perak ya Sip kita langsung aja ke video yang sebenarnya seharusnya udah saya buat cukup lama nih Eh enggak nih tanggal 24 Januari sekarang video ini dibuat tanggal 10 Februari malam Jadi sudah 16 hari lewat 2 minggu ya udah kadal warsa juga Tapi mudah-mudahan tetap bisa memberikan gambaran untuk teman-teman mengenai spread ya Jadi ini adalah video lanjutan ya Jadi berseri nih Ini kan pada tanggal 26 Juli saya udah buat ya Berbagai jenis emas ukuran kecil Harganya berapa dan ini spreadnya ya Harga per gram per keping Lalu tanggal 31 Desember saya juga buat ya Cuma ini belum ada EOA ya dan Mini Gold saya belum punya harganya Dan tanggal 24 Januari saya udah memiliki yang lengkap nih harganya Ini saya cari dari sumber-sumber terpercaya Yaitu teman-teman yang kebetulan menjadi agen atau distributor emas tersebut ya Selain saya sendiri juga menjadi distributor dari beberapa brand Oke langsung aja kita coba tilik satu per satu ya Sebentar ini kenapa di auto hide Oke Oke nah ini Saya coba filter ya Filter ada di Bisa di filter kah? Oke ya Nah saya udah punya data dari emas mini MR Gold, Minigram, EOA Gold, Mini Gold dan Baby Gold Ini yang paling baru nih ya Baby Gold dari Celacap Kita mulai dari mana dulu guys ya Kemarin saya bahasnya gimana tuh Dari emas per merk dulu atau ukuran? Kayaknya enak kan ukuran ya Saya coba ukuran ya Jadi Kalau kita dari gramasi yang paling kecil ya Wah nih lihat nih Ada ukuran paling kecil 0,002 Nah di salah satu video Baby Gold Bukan salah satu, memang baru satu sih Ada yang berkomen Ada ukuran 0,001 gram Cuman saya gak dapet ya Pada saat saya ditawarkan produk Baby Gold Kebetulan saya tidak tawarkan Gramasi tersebut Dan hanya ada yang Paling kecil 0,002 gram Dan bisa kita lihat Dan bisa kita lihat Baby Gold ini pada tanggal 24 Januari Harganya adalah Harganya adalah 11.000 Rupiah Wih Murah gak guys? Kayaknya sih Iya ya Murah banget 11.000 udah dapet emas gitu ya Cuman untuk mendapatkan Satu gram Temen-temen harus punya 500 keping Oke Per gramnya 5.500.000 Jadinya temen-temen Per gramnya menjadi Kayaknya ini harga buybacknya Per keping 4.500 Alias per gram Hanya dihargai 2.250.000 Which is ada selisih 3.250.000 Dan Per kepingnya 6.500 Selisihnya ya Atau Sepertinya 59% Ini gede banget Tapi Mengingat Gramasinya yang kecil Ini Wajar Mungkin beberapa pihak Akan ngomong Wah gede banget spreadnya Ngapain Lu beli Apa yang Masukurangcil Well Ini kembali kepada Kebutuhan Temen-temen ya Dan tentunya Selera Ya Kalau gue mau beli Kenapa Dilarang Silahkan aja Tapi Tentu temen-temen harus tahu Konsekuensi Resiko Dan Kenapa Harus punya Masukan kecil Ini ya Pasti ada tujuan tertentu Dan kalau berinvestasi Tentu temen-temen harus Tahu ini Bahwa ada spread Yang besarnya Sekian Oke Next kita lanjut Ke Gramasi 0,005 Kembali Ini ada Babygold Dan Minigram Nah ini Saudara kembar nih Kemasannya Tapi walaupun Saudara kembar Temen-temen Ternyata Harganya beda Lihat ya Yang Minigram Ini Ternyata kembar Formnya Beda Ada sedikit Ini udah sama Gramasi yang sama Harganya beda Buybacknya Lihat ya Harganya lebih murah Minigram Lebih mahal Babygold Tapi Buybacknya Lebih tinggi Yang Si Minigram Lebih rendah Babygold Dan Kalau kita Hitung Spreadnya Selisihnya 43 Versus 56 Lebih Lebih Sempit Yang si Minigram Oke Ini temen-temen Bisa Membandingkan Ini adalah Data harga Per 24 Januari Kemudian Kita Naik ke Gramasi Yang Lebih Besar Yaitu 0,01 Gram Kembali Cuman Ada Dua Minigram Dan Babygold Dan Kalau Tadi Sama Ini Oke Tadi Lebih Kalau 0,05 Lebih Mahal Babygold Tapi Begitu 0,01 Lebih Mahal Minigram Ya Balikan Ya Kalau Buyback Nya Tadi 0,05 Lebih Tinggi Si Minigram Sekarang Buyback 0,01 Lebih tinggi Minigram Juga Oke 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 Dan Mana spreadnya Wah Ini Agak Lumayan Besar Ini apa Saya Gak Salah Tulis Mudah 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 Gak Tapi Kalau Ini Bener Memang Spreadnya Jauh Sekali Minigram Lebih Lebih Sempit Rentang Oke Kita Naik Ke 0,02 Kembali Hanya Dua Merk Dua Merk Ini Memang Yang Paling Kecil Menyediakan Harga Harga Selisih 1.300 Oke Perkepingnya Dibeli Minigram Lebih tinggi Dan 26% Versus 35% Kembali Minigram Lebih 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 Apa ini Lebih Kecil Spreadnya Oke 0,025 Ini mulai Banyak 0,025 Ada Empat Brand Mas Mini Emergold EOA Dan Minigold Yang Ilang Si Minigram Sama Babygold Gak Ada Oke Merk Yang Berbeda Semua Harganya Soso Ya Rp39 Rp40 Rp40 Rp39 Rp600 Sih Oke Nah Tapi Ini Buyback Yang Agak Beda Perkeping Dan Pergram Ini Mas Ini Cukup Rendah Rp853 Rp Kalau Emergold EOA Bisa Sama 19% 2% Wah Ini Cukup Beda Jauh Untuk 0,025 Rentang Spreadnya Mas Mini Tinggi Juga Lalu 0,05 Gimana Guys Wah Ini Banyak Ini Mini Gold Minigra Masuk Harganya Kita Lihat Ada Di Rentang Paling Murah Di Rp60 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 Ini Tengah Tengah Ya Ini Masih Agak Lebih Tinggi Juga Rp60 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 Kembali Di Buyback Mas Ini Yang Paling Tinggi Paling Lebar Spreadnya Yang Paling Sempit Spreadnya Baby Gold Tujuhannya Tujuhannya 17% 0,05 Rp60 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 Lalu Kita Lihat Lagi Yang 0,1 Gram Harganya Mulai Dari Rp110 Paling Murah Baby Gold Paling Mahal Ada Di EOA Di Rp128 Rp60 Spreadnya Kembali Mas Mini Paling Besar Paling Rendah Ini 19 Minigram Dan MR Gold Oke 0,2 Gram Tidak Tambah Banyak Nih Kok 0,2 Eh Sorry Yang Tadi Belum Dicentang Cantik Oh Cuman Tiga Ternyata Cuman Tiga Mulai Harga 227 Sampai 25 Wah Ini Agak Jauh Ya Ada Sekitar Selisih 30 Ribu Lebih Ya Antara Yang Mas Mini Dan EOA EOA Agak Mahal Tapi Buyback Dia Juga Lebih Tinggi Dan Spreadnya Lebih Rendah Daripada Mas Mini Emer Gold Lebih Rendah Lagi 15% Kalau 0,25 Hanya Mini Gold 14% Spreadnya Ya Lalu Setengah Gram Saran 525 Sampai 558 Ini Wah Agak Tinggi Harganya 58 Tapi Dia Buybacknya Juga Paling Tinggi Sisi Dikit Sama Mini Gold Dan Spreadnya Paling Sempit Emergo Ya Tapi Sampai Sisi 1% 2% Dengan Mini Gold Kembali Paling Tinggi Spreadnya Mas Mini Tapi Mas Mas Ini Kemasannya Bagus Wah Berarti Apa Paling Kemasan Ini Paling Ini Enggak Enggak Juga Sih Tapi Bagus Saya Suka Sama Mas Mini Selera Ya Dan Kalau Kita Menyimpan Lebih Lama Ya Mudah Mudah Bisa Pas Tapi Saya Punya Pertimbangan Sendiri Kenapa Mas Mini Favorit Saya Oke Tapi Bukan Berarti Yang lain Jelek Semua Mas Ukuran Bagus Mas Mini Eoa Mini Gold Cuman Mas Mini Ini Salah Satu Favorit Saya Ada Di Salah Satu Video Mas Sanya Oke Susah Dipalsu Kayaknya Mas Mini Spreadnya 10% 1 gram Ini 5% Kecil Banget Eoa Kalinya Jadi Pertimbangan Teman Teman Meskipun Mungkin Harganya Lebih Tinggi Daripada Mas Mini Buyback Eoa Lebih Tinggi Buyback Lebih Tinggi Mini Gold Lebih Tinggi Harganya Oke Oke Baik Teman Teman Mungkin Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Sekali Lagi File Ini Ada Di Apa Ada Di Mentor Keuangan Dotcom Teman Teman Bisa Download Saya Masukkan Disitu Di Tab Download Silahkan Ambil Dan Mungkin Mudah-mudahan Ini berguna Saya juga Gak tau Ini bakal Mungkin kita buat Berseri Atau gimana Setiap Sebulan Sekali Ini aja Udah Sebulan ya 31 Bulan 12 24 Januari Oh iya Tiap Akhir Bulan Nanti Saya Coba Mudah-mudahan Bisa Dikumpulkan Setiap Akhir Bulan Nanti Mungkin bisa Dibuat Trend ya Gak tau lagi Caranya Gimana deh Yang jelas Emas ukuran kecil ini Lihat ya Spreadnya mulai dari yang paling kecil 5% Sampai yang paling tinggi ada di 59% Kita coba lihat yang spreadnya di atas 50% Versus yang 10% Oke yang paling kecil ini yang Tentu saja yang 1 gram ya Ini wajar ya Sangat wajar Dan paling besar yang kemasan terkecil Ini pun sangat wajar 0,02 0,005 0,01 ya Oke teman-teman Gudang emas dan perak Mudah-mudahan informasi ini Bermanfaat ya Bisa digunakan Untuk Teman-teman Gak tau juga nih buat apa Tapi Namanya data Insya Allah Berguna kalau Teman-teman bisa maksimalkan Penggunaannya Sekian dari saya Sampai ketemu di video-video berikutnya Jangan lupa like dan subscribe Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video-video berikutnya Sampai jumpa di video-video berikutnya Terima kasih.